PASKI BERAKA KOTA MEDAN di lapangan Benteng Medan. Di sini nantinya selaku Inspektur Upacara Wali Kota Medan Muhammad Bobi Aviv Nasution. Latihan ini dipimpin anggota Kodim 0201 Medan. Kalau siswa yang mengikuti PASKI BERAKA KOTA MEDAN ada sebanyak 42 orang. Terdiri dari sekolah-sekolah Kota Medan yang terpilih. Untuk persiapan kami, pertama membentuk jiwa kursa, menghilangkan egois antara satu orang ke satu orang lain, sifat-sifat yang ego masing-masing, itu utama yang harus kami hilangkan dan menyatukan persepsi kami untuk langkah demi langkah, gerakan demi langkah, itu yang harus kami latihkan. Latihan fisik 42 PASKI BERAKA ini dipantau tim medis. Kalau untuk kondisi fisik, karena mereka mungkin sudah dipus dari awal kan, untuk menjaga kesehatan, ya mereka saya lihat sejauh ini masih bagus. Jadi mereka sudah menjaga pola makan, pola istirahat yang cukup. Kalau dari kami tim medis Kota Medan, tim diras kesehatan, kita ada satu unit ambulan dan tenaga medisnya ada empat orang serta driver. PASKI BERAKA tahun 2023 ini semoga sukses. Saya merasa senang dapat mengikuti latihan PASKI BERAKA, kemarin mengikuti seleksi. Selama dua hari, alhamdulillah saya terpilih dan dipilih menjadi RUKI BERAKA, pembentang bendera. Karena saya dapat lebih banyak pengalaman, mental lebih terlatih, fisik lebih terlatih, dan tidak manja. Pastinya saya senang dan belum dapat bisa mengikuti latihan PASKI BERAKA. Saya menyenangkan karena kami rame-rame, jadi bukan saja. Sementara 70 anggota PASKI BERAKA Provinsi Sumatera Utara menggelar latihan di lapangan Astaka Gor Pancing Medan. Peserta PASKI BERAKA ini berasal dari sejumlah SLTA sesumatera utara, 36 putra dan 34 putri. Mereka digemblen untuk persiapan upacara bendera 17 Agustus 2023 tingkat provinsi di lapangan Astaka Gor Pancing Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik hut ke-78 kemerdekaan RI tersebut. Seluruh peserta PASKI BERAKA ini berasal dari seluruh kota sama kabupaten se-provinsi Sumatera Utara. Berjumlah sekitar 70 orang, untuk putranya ada 36, putrinya ada 34. Untuk persiapan kita, pelatihan kita sampai hari ini sudah terlihat banyak perkembangan lah. Ini tinggal mulai-mulai sedikit, nanti tinggal ke depannya tinggal dirapikan sampai geladi, pengukuhan, sampai hari H. Mungkin kendalanya, ya mungkin kara-kara. Ini kan berbeda tempat semua, Nah, jadi kita menyatukan langkahnya, keseragamannya, pola pikirnya, di situ kita agak ada kendalanya. Para anggota PASKI BERAKA ini serius mengikuti latihan berbaris maupun menaikkan sangsa kamera putih. Teman kami cukup mantang juga, jaga fisiknya dan pola makhluknya sih. Harapannya semoga penyebaran ini berhasil dan semuanya terselangat juga. Persiapan sebenarnya kami kurang panjang waktu yang diberikan, tapi kami memaksimalkan waktu yang ada. Demikian Nospada TV mengaporkan.